Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, judulnya bulan suci, maka yang akan mendapatkan karunia, yang akan mendapatkan karunia yang besar di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang suci, ya orang-orang yang suci. Kalau ada yang berkata, ya Ustadz Habib saya kotor, jawabannya untuk menjadi suci itu tidak repot, menjadi bersih itu tidak repot. Cukup apa? Melakukan dua hal, tobat sama Allah, minta maaf dengan manusia, selesai. Itu otomatis kita akan suci, kalau kita masuk masih punya kotoran, masih punya kotoran, selama kotorannya itu tidak tingkat kaliber, kotorannya tidak sesuatu yang berat menurut syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Insya Allah perjalanan Ramadan juga akan membuat kita jadi suci. Nah, yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini, salah satunya adalah kotoran kelas berat yang menyebabkan di blokir. Ya, di blokir kita tidak bisa mengakses segala fasilitas yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Kenapa saya pakai bahasa blokir, fasilitas, ini kan bahasa yang sangat familiar di akhir zaman. Ya, bahasanya orang yang suka pakai ATM, bahasanya orang yang suka pakai mobil bank, banking, ya. Kemudian fasilitas, orang sekarang kan nanya, fasilitasnya apa? Kalau dulu kan tidak pakai bahasa fasilitas, ini bahasa-bahasa zaman now. Nah, yang di depan saya juga kebanyakan orang-orang zaman now. Orang-orang zaman yang sebelum now kok kurang tampak ini. Ya, biasanya tampak walaupun ada maghrib. Ini kalau zuhur gini, kelihatannya menempati sof-sof yang tersembunyi, gak kelihatan. Ini alhamdulillah anak-anakmu muda di hadapan saya. Nyantai, saya punya waktu kurang lebih menurut susunan acara 30 menit. Tapi menurut panitia, terserah saya. Jadi perlu klarifikasi di awal ya. Rondonnya memang saya 30 menit. Tapi saya sudah nanya panitia, terserah habib. Jadi jangan salahkan saya, kalau nanti ustadz-ustadz yang lain gak punya waktu, karena waktunya saya hamakan semua. Alhamdulillah, kasih kewenangan begitu. Tapi ya saya tidak seperti itu. Kata orang Jawa, ngono. Tapi ya ojo, ngono, ngono. Yang tahu di diri. Semakin banyak nanti yang ngajar, semakin barok, barokak. Ya, Ramadan ini indah. Saat Allah memberikan ampunan. Ya, saat Allah memberikan pembebasan dari siksa api neraka. Saat Allah memberikan banyak benefit kepada orang yang masuk di bulan suci Ramadan. Tapi Allah punya aturan. Jadi kadang-kadang kita ini mau semau-mau saya gitu ya. Semau-mau gue. Sakarpu. Sesuai apa? Aptumi. Terserah bahasamu apa ya. Terserah bahasa kita. Hidup bukan semau-mau anda. Hidup bukan semau-mau saya. Hidup bukan semau-mau kita. Dalam hidup hanya satu yang boleh semau-maunya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang boleh terserah Allah. Itu hanya Allah. Isteri gak boleh ngomong terserah saya. Gak bisa. Isteri harus ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Suami gak boleh ngomong terserah saya. Gak bisa. Suami harus ikut aturan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam bekerjaan gak boleh ngomong terserah saya. Gak bisa. Kita harus ikut aturan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jagad raya ini, alam semesta ini, semuanya kita termasuk di dalamnya adalah ada. Karena diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum, kamu semua, kalian semua, saya adalah makhluk ciptaan. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan gaya sakaraku. Terserah saya, gak bisa. Yang boleh terserah saya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi Muslim, nomor satu suruh ikrar. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah s.a.w. Terserah Allah. Nah, lantas Allah membuat aturannya. Hebatnya Allah. Allah itu walaupun terserah Allah. Semau mau Allah. Tapi Allah adalah al-hakim. Allah maha bijak sana. Allah menghukum berdasarkan bukti. Walaupun Allah maha mengetahui dan tak perlu menampilkan bukti. Allah menghukum berdasarkan saksi. Walaupun Allah maha bersaksi. Jadi gak membutuhkan saksi-saksi yang lain. Tetapi indahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah buat aturan. Sistem. Buat aturan. Sistem. Kalau bahasa. Ya. Bahasa langitnya syariat. Bahasa langitnya syari? Syariat. Bahasa modernnya sistem. Ada sistemnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat. Gak boleh. Semua mau kita mau sholat. Sudah saya duur empat rokat. Kurang keren. Mau delapan rokat. Tidak bisa. Ada sistemnya zuhur bagaimana? Zuhur kalau kamu safar sesuai ketentuan syariat. Kamu boleh jama' takdim. Kamu boleh kosor. Dua rokat. Tapi itu pun ada aturannya. Tapi sholat zuhur untuk yang hadir. Yang gak safar. Maka sholat zuhurnya empat rokat. Rokaat. Empat rokaat dengan satu salam. Ini semua aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Ramadan. Allah buat aturan. Ini aturannya ternyata asyik. Semua diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali. Semua dapat ampunan. Kecuali. Jadi di Mujarut. Dengan kita masuk bulan suci Ramadan. Itu diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat. Awaluhu rahmat. Jadi kalau kita udah masuk bulan suci Ramadan itu pede saja. Alhamdulillah. Dosa saya habis. Ramadan. Ilah Ramadan. Ramadan yang satu. Kepada Ramadan yang lain. Menghapuskan dosa. Di antara kedua. Keduanya. Selama yang besar-besar ditinggal. Tinggalkan. Nah siapa ini. Yang melakukan dosa-dosa besar. Yang masuk Ramadan. Tidak dapat ampunan. Bahkan benefit-benefit di Ramadan. Itu dia gak dapat. Akunnya di blokir. Ya akunnya di blokir. Nomor satu. Orang yang durhaka sama orang tua. Bah itu udah sering saya bahas. Udah sering saya sampaikan. Insya Allah semua udah paham. Durhaka sama orang tua. Tapi yang pengen saya ingatkan lagi. Buat anak-anak muda maupun yang sudah tua. Karena yang tua pun juga punya orang tua. Yang muda juga punya orang tua. Durhaka itu bukan seperti kisah paling kundang. Kalau itu jelas durhaka. Ibunya didorong. Ibunya ditendang. Durhaka itu bukan anak kemudian mukuli orang tua. Itu udah jelas durhaka. Jadi jangan bayangkan ukuranmu durhaka. Kalau ada orang nempeleng orang tua itu durhaka. Kalau gak nempeleng gak durhaka. Bukan begitu. Kalau nempeleng ini durhakanya luar. Luar biasa. Tapi banyak kedurhakaan anak kepada orang tua. Yang dilupakan sama anak. Bahkan gak dianggap durhaka. Nomor satu. Dia tidak sadar kalau dia milik orang tuanya. Aku. Siapa dia? Aku. Muncul ke aku. Aku. Kamu cuma melahirkan aku. Kamu bukan siapa-siapa. Cuma melahirkan otakmu. Otakmu dipakai. Akalmu dipakai. Melahirkan kok cuma itu. Masya Allah. Melahirkan itu cuma. Nah ngomong sama mas-mas yang gak akan pernah melahirkan juga repot. Tanya sama wanita. Melahirkan itu cuma atau resikonya kehilangan nyawa. Jadi kalau seseorang itu beresiko menghilangkan nyawa. Karena melahirkan. Dia lakukan demi kamu. Apakah itu cuma? Itu namanya segala-galanya udah diberikan. Segala-galanya udah diberikan. Jadi bukan cuman bapak biologis. Cuman ibu biologis. Na'udzubillah. Amin. Zalik. Anda wa ma luka li'abiki. Jadi jangan pernah merasa punya kepemilikan diri dan harta di hadapan orang tua. Anak yang durhaka adalah anak yang mengatakan. Ini hartaku. Bukan hartamu wahai ibu. Ini hartaku. Bukan hartamu wahai ayah. Ini anak yang durhaka. Lain kalau dia mau mengelola hartanya. Agar orang tuanya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Aku milikmu ayah. Harta ini milikmu. Tapi aku akan jaga agar engkau tidak bermaksud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikelola dengan santun. Tapi kalau ngomong aku cari-cari sendiri. Aku kerja-kerja sendiri. Aku yang capek. Kemudian dia bahil kepada orang tuanya. Anak yang seperti ini. Anak yang durhaka. Termasuk istri durhaka yang ngomong sama suami. Mas. Jangan sering-sering ngasih ibu sama bapak. Nanti habis. Ya. Jangan sering-sering ngasih ibu sama bapak. Nanti habis. Nah ini termasuk istri yang durhaka. Karena melarang suami untuk memberikan harta orang tua kepada orang tua. Anta wa ma'luga li'abik. Terserah ada seribu pakar mau ngomong apa. Saya gak ngurus. Karena saya udah punya Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Anta wa ma'luga li'abik. Dirimu dan hartamu milih orang. Orang tuamu. Kemudian kedurhakaan yang gak disadari. Di antaranya. Diajak ngomong sama orang tua sibuk main handphone. Oh iya pak. Oh gitu ya pak ya. Ini kurang ajar kuadrat nih. Coba kalau. Anda pernah lihat itu. Seorang pimpinan suatu angkatan. Pimpinan suatu angkatan. Itu kalau. Atau pimpinan suatu perusahaan. Kok dia lagi zoom sama bawahannya. Kok bawahnya sibuk main handphone gitu gak dengerkan dia. Marah atau gak marah. Marah atau gak marah. Marah. Kalau kamu bos. Ngomong sama karyawanmu. Terus karyawanmu sibuk main handphone sendiri. Marah atau gak marah. Marah. Nah sekarang bapak ibumu. Mohon maaf saya pakai ngomongnya. Kata bapak ibu. Ya biar rojok. Mak jilet bapak ibumu gitu ya. Ini saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Ya kalau yang ngomong itu. Ayahmu yang ngomong ibumu. Kamu sibuk jawab pulan. Pulana. Dengan whatsappmu. Lantas bagaimana pendapat Allah. Tentang dirimu. Pendapat Allah adalah kamu anak yang durhaka. Pada orang tua. Kalau udah di hadapan orang tua tuh. Singkirkan yang lain. Ibuku, ayahku. Yang lain singkir dulu. Yang lain singkir dulu. Kemudian juga termasuk kedurhakaan sama orang tua. Dipanggil pura-pura gak dengar. Nguluyur begitu saja. Jalan begitu saja. Di kamar. Ya. Gak tidur. Lagi sibuk dengan youtube nonton Habib Novel. Al-Ijrus. Masya Allah. Bukan nonton drama koreal. Nonton Habib Novel Al-Ijrus. Nonton Habib Taufik Asgab. Bagus atau gak bagus? Bagus atau gak bagus? Alhamdulillah kalau dibilang bagus. Ibunya manggil. Fulan. Pura-pura gak dengar. Ganggu aja. Fulan. Buka pintu. Ngomong. Ibu. Ganggu aja. Kurang ajar kamu. Dosa kamu. Durhaka sama orang tua kamu. Yang ada apa? Habib. Sorry ya. Nanti kami lanjutkan. Pause. Kalau live streaming. Ya nanti cari rekamannya. Karena ibuku memanggil aku. Tinggalkan itu semua. Datangin orang tua. Itu baru anak yang berbakti. Ini anak yang durhaka sama orang tua. Diblokir sama Allah Ta'ala. Tidak mendapatkan semua benefit yang ada dalam bulan susi Ramadan. Yang kedua. Orang yang memutuskan tali. Silatur Rahim. Rahim ya. Bukan tali tetangga. Bukan tali persahabatan dengan kawan. Tapi tali Ar-Rahim. Silatur Rahim. Siapa Rahim yang masuk di dalamnya? Ya orang tua. Ayah. Ke atas. Paman. Bibik. Ya. Kemudian kakek nenek ke atas. Anaknya paman. Anaknya bibik. Sepupu. Kawan kerabat. Ini masuk Rahim. Kita gak boleh putuskan hubungan dengan siapapun. Kalau ada orang putuskan hubungan dengan kita. Terserah. Kamu gak bisa ngatur orang. Gak bisa nguasain hati orang. Gak bisa paksa orang. Dalam beragama gak ada paksaan. Tapi kita dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk jadi yang baik. Jangan kamu putuskan silatur Rahim dengan orang lain. Dia yang putusin. Kamu yang nyambung. Dia yang cuaikin. Kamu yang beri dia sapaan. Dia yang gak mau kasih saya duit. Kamu yang transfer. Paham maksudnya. Nah. Yang nyambung silatur Rahim. Dapat. Yang putusin. Selesai. Diblokir. Ini aturannya Allah. Nah. Yang ketiga. Lonceng aman. Sebentar. Tugas MRPC jalankan dulu. Yang ketiga. Yang ketiga. Adalah orang yang dia bermusuhan dengan muslim yang lain. Mushahir. Musuhan. Karena nafsunya. Musuhan. Karena egonya. Sama-sama datang ke masjid. Gak mau duduk berdampingan. Hmm. Siapa dia? Musuhan. Orang yang seperti ini. Sehebat apapun ibadahnya. Diblokir. Tidak mendapatkan benefit. Keuntungan daripada bulan suci. Roma. Romadzhan. Ikhwani rahimahumullah. Kenapa seperti itu? Karena Allah Ta'ala. Betul-betul mau obral pahala. Di Roma. Itu obral pahala. Dan ternyata. Semua yang saya sebutkan tadi. Mulai dari durhaka sama orang tua. Mutuskan tali. Silatul Rahim. Bermusuhan. Untuk menyelesaikannya. Gak butuh biaya. Semuanya gratis. Dan semuanya mudah. Kalau kita durhaka sama orang tua. Tinggal datangin orang tua kita. Jium keningnya. Jium tangannya. Senangkan hatinya. Selesai. Berubah jadi anak yang bekti sama orang tua. Orang tuanya sudah meninggal. Datangi kuburnya. Datangi makamnya. Ziyarahi. Kemudian doakan. Mintakan ampun pada Allah SWT. Untuk diri kita dan orang tua kita. Selesai. Kita tercata sebagai anak yang berbakti. Saudara yang putus tali silatul Rahim. Cukup kita datangin. Perkara ditolak atau diterima. Bukan urusan kita. Tugas kita hanya menjalankan sistem. Menjalankan syari. Syariat. Kita berjalan ke sana. Kemudian kita ditolak dan lain sebagainya. Gak jadi masalah. Urusanmu sudah selesai. Bermusuhan dengan muslim yang lain. Tugas kita adalah meminta maaf. Dan memaafkan. Lebih baik kita yang mengawali. Maaf ya bro. Mau Ramadan. Nanti selesai Ramadan sambung lagi ya. Ngacu. Gak gitu. Maaf kawan. Ini mau Ramadan. Saya banyak salah sama kamu. Maafin saya. Jawabannya. Tidak ada maaf bagimu. Terserah. Gak jadi mak. Salah. Yang penting hati kita. Gak menyimpan benci. Gak menyimpan dendam pada orang lain. Bayangkan jika sistemnya Allah ini. Syariatnya Allah ini. Dijalankan di bumi. Dijalankan khususnya di Indonesia. Adem atau gak adem? Ayem atau gak ayem? Dijalankan khususnya di Indonesia.